Pemirsa terima kasih masih di pojok Madura Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Bangkalan dalam pilkada 2018 dan meminimalisir angka masyarakat yang golput KPUD Bangkalan menggelar sosialisasi yang dikemas dalam bentuk jalan sehat sadar politik khususnya bagi para pemilih pemula yang kemarin dikelar pada Minggu 29 Oktober 2017 Sejak terbitnya matahari di Faktimur ratusan peserta jalan sehat sadar politik yang didominasi kalangan pelajar yang ada di Bangkalan ini sudah memadati Stadion Gelora Bangkalan tempat berlangsungnya acara yang dikelar oleh KPUD Kabupaten Bangkalan ini Hal ini merupakan rangkaian kegiatan KPU Bangkalan setelah sebelumnya melakukan launching tahapan pelaksanaan pilkada 2018 dan rekrutmen PPK dan PPS dalam rangka sosialisasi guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencoblosan khususnya bagi pemilih pemula Selain diikuti kalangan pelajar tanpa hadir pula dalam acara ini Ketua Partai P3 Bangkalan Relatif, Ketua Partai Nasdem Ranasi Ketua Partai Bulan Bintang Badhur Kusairi dan beberapa perwakilan LSM dan Toko Pemuda yang ada di Bangkalan Fauzan Jafar Ketua KPUD Bangkalan mengatakan KPU menggelar jalan sehat bersama sebagai rangkaian kegiatan sadar belkada dan ini merupakan media sosialisasi KPU yang diadakan secara serentak di 171 kota, kabupaten, dan provinsi yang daerahnya akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang mana jalan sehat ini dalam rangka sadar belkada sehingga diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Bangkalan kami KPUD Kabupaten Bangkalan melaksanakan jalan sehat bersama sebagai rangkaian untuk kegiatan sadar belkada sebenarnya ini adalah media sosialisasi kita di mana hari ini dilaksanakan secara serta di 171 kabupaten, kota, dan provinsi yang hari ini yang daerahnya melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau pemilihan bupati dan wakil bupati juga pemilihan wali kota dan wakil wali kota para peserta jalan sehat sadar belkada ini pun dengan sabar menunggu pengundian kupon untuk mendapatkan hadiah utama dari KPU di Bangkalan apalagi di sela-sela pengundian tersebut para peserta juga dihibur dangdutan yang dibawakan tiga artis dari luar kota yang membuat sebagian peserta terhanyut ikut bergoyang mengikuti irama lagu yang didendangkan Ismail Hashim, Muhammad Syahid, melaporkan terima kasih, waktu besar kota ini untuk bergoyang terima kasih terima kasih